Jajaran Polres Padang Pariyaman yang tergabung dalam tim opsional Satres Narkoba berhasil membekuk tersangka berinisial F. Diduga kuat pengedar narkoba jenis sabu di Korong Tembok, Nagari Sintuk, Kecamatan Sintoga, Kabupaten Padang Pariyaman, akhir pekan lalu. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan 9 paket sabu yang telah ditimbang sesuai prosedur seberat 31 gram, 2 alat timbang digital, 2 buah handphone, serta beragam plastik pembungkus. Menurut Kasat Res Narkoba Polres Padang Pariyaman, Ibtu Edi Harto, Senin kemarin, barang bukti didapatkan dari kamar rumahnya. Diduga pelaku mendapatkan barang haram tersebut dari Padang. Pelaku dijerat pasal 114 ayat 2, Junto 112 ayat 2, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kemudian, narkotika jenis sabu, setelah kita melakukan penimbangan, beratnya lebih kurang 31,68, kemudian disisikan 0,114, kemudian 2 buah alat timbangan. Terus, plastik bungkus, klip warna bening, itu ada 4 bungkus, banyaknya mungkin, banyak kali belum bisa kita hitung. Terus, HP, HP 2, Oppo sama Samsung, kemudian tas, dalam tas ini juga ditemukan beberapa jenis narkotika jenis sabu. Dari Padang Pariyaman, Eka Gus Priyadi melaporkan.